Saudara jelang debat Cawapres, akun Instagram milik calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD diretas. Dampak dari peretasan, akun Instagram Mahfud MD menampilkan sejumlah foto dan video dengan keterangan bertuliskan bahasa Ibrani. Peretasan itu terjadi pada selasa 16 Januari kemarin. Namun, hari ini akun Instagram milik Mahfud MD sudah kembali normal. Sementara itu calon presiden Ganjar Pranowo menyoroti masalah keamanan siber dalam negeri, buntut peretasan akun Instagram Mahfud MD. Ganjar berharap pemerintah melalui badan siber dan Kominfo bisa mengatasi soal peretasan. Dengar curhatan hati yang paling dalam guru paut, kami ingin juga upaya Bapak yang ingin. Saya harus minta maaf. Saya sehari ini merasa bersaaf. Harusnya memang paut juga mendapatkan hak serupa dari dukungan itu. Maka kalau kita bicara 20 persen dari... Oh, di retas? Oke. Mudah-mudahan dari badan siber juga sekarang melihat Kominfo bisa membantu. Tapi jadanya nanti coba saya cek. Tim saya akan bekerja nanti. Kami pernah bisa membereskan sendiri soal itu. Maka security system kita, keamanan siber kita rasanya memang perlu mendapatkan perhatian. Ya kalau seperti Pak Mahfud saja bisa di retas, jangan-jangan yang lain juga mudah. Maka ini PR penting juga. Ya, ya.